Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat ini saya akan membahas materi yang memang akhirnya ini cukup heboh diperbincangkan di dalam hari Gigi Nasional Dimana materi yang saya berikan pada saat ini adalah anemia pada remaja putri Dan ini biodata saya Kenapa anemia Gigi Putri ini menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan Karena sadar Gigi mengenai seribu hari pertama kelahiran Itu yang mengakibatkan jikal bakal masalah Gigi ganda yaitu stunting dan obesitas Jadi permasalahan masalah Gigi ganda terutama stunting Itu berakibatnya apabila masalah ini bisa dipecahkan Status Gigi nya akan normal dan bebas stunting dan obesitas Sehingga melahirkan suatu generasi yang sehat serta dan prestasi Akan tetapi kejadian di masyarakat kebanyakan munculnya anak yang stunting Itu lebih banyak dan beberapa literatur menyebabkan dilahirkan oleh seorang ibu yang mengalami anemia Gigi Dalam hal ini adalah anemia Gigi besi Bagaimana kita mengetahui seorang mengalami anemia Gigi besi Memang ini harus melalui kemeriksaan laboratorium dulu Tetapi ada hal yang lebih mudah Yaitu anemia Gigi ini lebih banyak ditentukan oleh status Gigi yang berdasarkan berat badan dan tinggi badan Yaitu kita mengetahuinya melalui indeks masa tubuh Dimana indeks masa tubuh adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan Dikuadratkan dalam satuan meter Dimana apabila seorang ibu mengalami anemia Kebanyakan berat badannya di bawah IMT nya di bawah 18,5 Berdasarkan hasil Rikersdas bahwa Proporsi resiko kurang energi kronis pada wanita usia subur Ini memang cukup tiap tahun berbeda-beda Tetapi ini pada tahun Rikersdas yang terbaru 2018 Yang berwarna merah itu mengalami penurunan Dan ini diusahakan tiap tahun akan mengalami penurunan terus-menerus Sehingga masalah anemia Gigi bisa dipecahkan Nah kita harus tahu dulu definisi dari anemia Anemia adalah kondisi tubuh dimana kadar hemoglobin atau lebih dikenal dengan HB Dalam darah di bawah standar atau seharusnya Di bawah standar ini beberapa literatur mengalami perubahan berganti-ganti Tetapi saya lebih cenderung berpegang pada literatur yang dikeluarkan Apabila kita akan menyumbang darah atau mendonorkan darah Maka HB nya harus di atas 12,5 Jadi apabila HB seorang wanita itu di bawah 12,5 Itu boleh dikatakan dia mengalami anemia Nah biasanya anemia ini memiliki gejala umumnya adalah 5L Lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai Sehingga apabila seorang wanita mengalami anemia gitu sih Mungkin tingkat produktivitasnya sangat rendah Mengapa anemia gizi besi ini menjadikan perhatian Karena wanita adalah yang suatu saat akan melahirkan seorang anak Seorang anak atau seorang bayi Apabila ibu tersebut mengalami anemia Seperti pabrik yang kurang baik Pasti akan menghasilkan produk yang kurang baik juga Tetapi apabila pabriknya itu bagus Akan melahirkan produk yang bagus juga Memang ini pemisahannya terlalu ekstrim ya Antara pabrik dengan seorang wanita Nah, mendeteksi dini anemia Ini yang memang kembali lagi Yang ingin pastinya adalah dengan pemeriksaan laboratorium Atau pemeriksaan hemoglobin Tetapi dari fisik ini bisa diketahui Jadi apabila dia kelopak matanya itu putih, pucat Maka kemungkinan dia mengalami anemia Dan salah satu memang ini tidak menjadi patokan dasar Apabila kita jongkok 2-3 menit Lalu berdiri dan muncul kunang-kunang Maka boleh dikatakan dia anemia Ini kembali lagi bukan pacuan yang pokok Jadi bisa saja ini tidak betul Tetapi salah satu yang mudahnya adalah Dengan melihat kelopak mata Atau dengan jongkok yang lama sekitar 2-3 menit Yang jadi perhatiannya lagi Bahwa satu dari empat remaja putri mengalami anemia Hal ini yang menjadikan heran Kalau ketika saya mengadakan kelas nutrisi di SMA Kebetulan pada saat ini memang Tidak banyak orang yang mengalami anemia Mungkin karena di perkotaan dengan asupan Akses konsumsi makanan yang memang cukup Cukup bahkan lebih Jadi memang ini satu dari empat remaja putri ini Mungkin boleh dikatakan Ini di puku rata di seluruh Indonesia Dan kembali lagi bahwa Pemeriksaan hemoglobin itu harus di atas 12,5 Ini beberapa literatur Standar dari anemia Dikatakan anemia Kalau remaja putri tidak hamil Maka standarnya 12 mg per desiliter Anak 12-14 tahun Kembali lagi 12 Tetapi kalau ibu hamil Ini dikatakan anemia Apabila dibawah 11 mg per desiliter Jadi standarnya berbeda-beda Terutama ibu hamil Ini standar Aneh Standar HB normalnya itu 11 mg per desiliter Nah Penyebab dari anemia Adalah Yang pasti adalah Kekurangan asupan uji Terutama pada bahan makanan Dan Ini merupakan Hemoglobin ini merupakan Pembuatan sel darah Jadi seseorang mengalami anemia Ini kemungkinan akan kekurangan protein Jat besi Asam kolat Dan vitamin B12 Jadi apabila seorang ibu hamil Mengalami anemia Jadi mungkin akan lebih baik Suplemen yang diberikan Tidak hanya jat besi saja Tapi asam kolat Dan vitamin B12 Dan untuk mendukung penyerapan Jat besinya ini optimal Mungkin perlu ditambahkan juga Vitamin C Dan jelas protein Sebagai makronutri Yang keduanya Yang menyebabkan anemia Pada remaja putri Adalah Dia mengalami Menstruasi Dan penyakit lainnya Seperti cacingan Atau malaria Tapi kalau cacingan Malaria Tidak hanya pada Remaja putri saja Dan sifatnya ungu Sebagian anemia Sebagian besar anemia Di Indonesia Jelas akibat Kekurangan Defisiensi jat besi Rendahnya Konsumsi pangan Terutama sumber jat besi Terutama pada Protein Hewani Mengapa Remaja putri Atau dalam hal ini Rematri Mudah mengalami anemia Karena Remaja putri Mengalami Masa puberitas Pertumbuhan pesan Sehingga Kebutuhan jat besi Proteinnya Juga meningkat Remaja putri Mengalami Menstruasi Atau Kehilangan darah Sehingga Butuh jat besi Lebih banyak Untuk menggantikan Jat yang hilang Dan Remaja putri Melakukan Kelamakan Dan diit Yang keliru Untuk menurunkan Berat badan Sehingga Dia mengurangi Protein hewani Yang kaya Jat yang dibutuhkan Dalam Pembentukan Hemoglobin Jadi Ini Kenapa Remaja putri Mudah Mengalami Anemia Apakah Anemia Berbahaya Bagi remaja Jelas Konsentrasi Berajar Menjadi Rendah Sehingga Produktivitas Menjadi Rendah Juga Dan Prestasi Di sekolah Menurun Merasa Cepat Letih Lemah Lesu Lelah Dan Nalai Sehingga Malas Dan lambang Melakukan Aktivitas Dan Kurangnya Produktif Dan Yang terakhir Mungkin Kekebalan Tubuh Menurun Sehingga Mudah Terinfeksi Penyakit Bagaimana Mencegahnya Konsumsi Makanan Yang Gigi Seimbang Yang Berdasarkan Piring Sehat Kuken Kes Yang Kedua Konsumsi Makanan Yang Meningkatkan Penyerapan Seperti Jeruk Vitamin C Dan Makanan Wani Jangan Mengkonsumsi Teh Kopi Susu Bersamaan Setelah Mengkonsumsi TTD Atau Tablet Tambah Darah Mengkonsumsi Tablet Darah Sesuai Dengan Anjuran Konsumsi Makanan Sumber Jat Besi Yaitu Hewani Dan Abadi Minum Tablet Tambah Darah Satu Kali Satu Kali Seminggu Nah Sekarang Kita Tahu Bahwa Anemia Ini Bisa Menurunkan Prestasi Belajar Menyebab Anemia Adalah Kurangnya Asupan Bisi Besi Yang Kedua Aim Up Yang Ketiga Remaja Putri Berisiko Anemia Karena Sering Mengalami Menstruasi Dan Mencegah Anemia Dengan Mengkonsumsi Jat Bisi Dan Minum Tablet Tambah Darah Yuk Kita Cegah Anemia Sehat Cantik Dan Terdas Tanpa Anemia Terima Terima Kasih Demikianlah Materi Mengenai Anemia Pada Remaja Putri Apabila Ada Yang Berkomentar Atau Ada Pertanyaan Bisa Tulis Di Kolom Komentar Wabilah Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh